Di duga tak mampu menahan beban berat saat dilintasi warga, Jembatan Ayun di Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan, Kebupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, Putus. Tidak ada korban jiwa dalam insiden yang terjadi pada Jumat 6 Mei 2022 pagi. Dari informasi yang beredar, sedikitnya ada belasan warga dan tujuh sepeda motor terjun bebas ke dalam sungai. Sejumlah warga hanya mengalami luka ringan dan sudah mendapat pertolongan pertama dari petugas kesehatan. Saksi mata menyebutkan selama libur Idul Fitri 1443 Hijriah, akses jembatan gantung berusia cukup tua ini memang mengalami lonjakan. Jembatan dengan alas papan dengan bentangan menggunakan seling itu memiliki panjang sekitar 100 meter lebih. Sayangnya warga enggan menaati himbawan agar penggunaan jembatan dilakukan bergantian atau dengan cara antri. Setelah melakukan proses evakuasi warga, sejumlah warga menggunakan perahu mencoba mengevakuasi sepeda motor yang tenggelam. Tim Liputan melaporkan.